Intro Halo selamat siang bumi, apa kabar anda siang hari ini? Dan seperti biasa saya Yusri Nisa akan menemani anda selama 60 menit ke depan untuk membahas tema yang tengah marak diperbincangkan. Dan terkait dengan hari ini, sidang ke-6 kasus dugaan penisaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahayapurnama kembali dikelar. Sidang kali ini menghadirkan 5 saksi, yaitu 3 saksi pelapor dan 2 saksi fakta. Salah satunya lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Sidang ini mengundang begitu banyak polemik karena diwarnai saling lapor antara kedua belah pihak. Kubu terdakwa sejak awal persidangan terus mencari celah dari para saksi pelapor yang dihadirkan. Sudah ada 2 orang saksi pelapor yang dipolisikan oleh Kubu terdakwa. Apakah cara itu dibenarkan menurut hukum? Kami akan membahasnya siang hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di Speak After Lunch. Pemirsa sebelum kita membahas tema kita pada siang hari ini, terlebih dulu saya akan informasikan apa saja yang sudah dirangkum oleh tim redaksi kami dari pagi hingga siang hari ini. Salah satunya adalah arus kendaraan di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mengalami kemacetan panjang. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian melakukan kontraflow. Kami juga akan hadirkan informasi lainnya dalam gila siang berikut ini. Kemacetan sepanjang 8 km terjadi di tol Cipularang, km 79 sekitar daerah Maracang, kecamatan Bapakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak pukul 3 dini hari tadi, akibat adanya pengalihan arus karena adanya perbaikan jembatan Cisomang pasca jembatan mengalami pergeseran. Untuk mengurai kemacetan, petugas patroli jalan raya PJR Tol Cipularang melakukan kontraflow di km 82. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung ini dibelokkan ke jalur lawan, jalur arah Bandung menuju Jakarta dan jalur tersebut dibagi menjadi dua. Banjir di empat kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terus meluas. Hal ini disebabkan karena jebolnya tanggul penahan air di sepanjang aliran sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 40 ribu rumah warga terendam. Enggak kini BPBD terus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Untuk mengurangi genangan, petugas dari Sat Korlak Penanggulangan Bencana Alam Pemerintah Kabupaten Indramayu dibantu warga memasang karung yang berisi tanah dan pasir sebagai penahan darurat agar tidak meluas ke rumah warga. Hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan ratusan hektare lahan tambak di empat kecamatan di Lemongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir terparah melanda desa Bojo Asri, Belajo dan Gambuhan di kecamatan Kali Tengah. Banjir akibat lapan anak sungai pengaman Solo ini sudah berlangsung selama tiga hari. Sejumlah petani terpaksa memasang jaring di sekitar tambak agar ikan dan udang tidak hanyut. Merintah Kabupaten Lemongan telah menyiapkan empat alat penyedot pompa air, namun hingga kini banjir belum juga surut. Dua titik longsor di ruas jalan Provinsi Kresna Banjar Harjo Salem di desa Bandung Sari, Berbes, Jawa Tengah hingga pagi tadi masih belum mendapatkan penanganan dari dinas terkait. Belum ada perbaikan badan jalan yang amblas panjang 75 meter akibat gerusan banjir bandang kemarin. Ruas jalan Provinsi tersebut menghubungkan tiga kabupaten di dua provinsi, yaitu Kabupaten Berbes dan Jilacap, Jawa Tengah serta Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ruas jalan tersebut kini hanya bisa dilalui sepeda motor dan kendaraan kecil secara bergantian karena hanya satu lajur sempit yang bisa digunakan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa sidang ketujuh dari kasus Dukan Penisahan Agama yang dilakukan oleh Basuki Jaya Purnama masih berlangsung hingga saat ini. Dan kita akan mengetahui seperti apa kondisi terkini di sana melalui rekan saya yang sudah ada di sana. Dengan Fandi Hasip, silakan Fandi laporannya. Ya, Yufi, hingga saat ini sidang Dukan Kasus Penisahan Agama dengan Berkata Gua Basuki Jaya Purnama masih terus berlangsung dan saat ini masih mendengarkan kesaksian dari saksi yang kedua, yaitu saksi pelapor atas nama Muhammad Tasroy Saputra yang melaporkan kasus ini di Palu, Sulawesi Tengah. Dan di awal kesaksiannya pada beberapa saat yang lalu, Majelis Saki mempertanyakan terkait dengan kronologis dari pelaporan yang dilakukan oleh Muhammad Asroy Saputra, termasuk juga di mana dia menyaksikan rekaman pidato yang dilakukan oleh Basuki Jaya Purnama. Dan dari pertanyaan tersebut, terdapat fakta bahwa memang Muhammad Asroy Saputra tidak berada di Kepulauan Seribu, tempatnya di lokasi di mana Ahok memberikan pidatonya, karena pada saat itu Muhammad Asroy berada di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian Muhammad Asroy juga mengakui bahwa dirinya hanya menyaksikan rekaman tersebut melalui, awalnya melalui media masa yaitu melalui televisi, dan kemudian juga ketika ditanyakan kapan dirinya menyaksikan tayangan tersebut, dan di saluran mana Muhammad Asroy menyaksikan rekaman tersebut, Muhammad Asroy dalam kesaksiannya menyatakan lupa di mana dan kapan dia menyaksikan rekaman dari pidato Basuki Jaya Purnama. Namun diakui oleh Muhammad Asroy setelah, sebelum melaporkan kasus ini, dia kemudian mencari tahu keseluruhan dari bagian pidato tersebut melalui YouTube, begitu setelah dia menyaksikan di media masa. Nah, dan Yufi saat ini kita masih menunggu juga kedatangan dari dua saksi lainnya, karena pada saat ini yang sudah hadir di persidangan adalah tiga orang saksi, di mana dua saksi merupakan saksi fakta, dan salah satunya adalah saksi pelapor, yaitu Muhammad Asroy yang saat ini masih terus didengarkan kesaksiannya. Sementara dua saksi lain yaitu Ibnu Baskoro dan juga Iman Sudirman, meskipun Iman Sudirman tadi pihak jaksa penuntut umum pada pagi hari tadi sebelum sidang dimulai, menyatakan bahwa Iman Sudirman tengah dalam perjalanan menuju ke gedung Kementerian Pertanian. Namun hingga siang hari ini Iman Sudirman belum tampak berada di lokasi persidangan. Sementara Ibnu Baskoro saat ini belum ada konfirmasi apapun, apakah akan hadir dalam persidangan ketujuh hari ini atau tidak? Yufi. Pandi, apakah di sana Anda dapatkan informasi terkait dengan sejumlah dari saksi pelapor yang dipolisikan begitu oleh pihak-pihak dari Terdaku atau Basuki, Caya Purnama? Apakah Anda mendengar hal-hal seperti itu di sana? Ya, kami mendengarkan dua orang memang disebutkan, dilaporkan oleh kuasa hukum Basuki, Caya Purnama, namun kami belum bisa mengkonfirmasi siapakah dua nama yang disebutkan telah dilaporkan oleh kuasa hukum Basuki, Caya Purnama tersebut dan atas dasar apa mereka dilaporkan atau dipolisikan begitu, Yufi? Diterangkan oleh salah satu pihak kuasa hukum dari MUI yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap saksi yang dihadirkan oleh jasa penuntut umum ini cukup berbeda dengan sidang-sidang lainnya. Jika di sidang lainnya ini, saksi yang dihadirkan oleh JPU ini cenderung mendapatkan perlindungan dari JPU, namun di sidang-sidang Ahok, saksi ini seolah dibiarkan begitu saja ketika diserang oleh pihak kuasa hukum. Apakah hal seperti itu juga terjadi pada hari ini? Ya, pada hari ini kami belum mendapatkan informasi secara keseluruhan, Yufi, bagaimana sebenarnya jalannya persidangan, baik itu yang mendengarkan kesaksian dari Yuli Hardi maupun Muhammad Asroy. Kami belum tahu bagaimana sebenarnya konfrontasi dari keduanya, namun yang kami dapatkan informasi bahwa pada saat persidangan di pemeriksaan saksi yang pertama tadi, yaitu saksi fakta Yuli Hardi, menyatakan bahwa dirinya memang tidak mengetahui apakah di dalam, dan tidak menyadari apakah di dalam pidato yang ia dengarkan pada tanggal 27 September 2016, memuat konten yang ada indikasi atau dugaan tindakan penistan agama. Namun kami juga belum mendapatkan informasi bagaimana tanggapan dari jaksa penuntut umum ketika mendengarkan kesaksian dari Yuli Hardi maupun kesaksian dari Muhammad Asroy yang saat ini masih berlangsung. Kami masih tunggu informasi dari dalam ruang persidangan, Yufi. Terima kasih, Fandi Haslip melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Pertanian. Dan selamat kembali bertugas, kami masih akan terus menunggu informasi dari Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedang ke tujuh yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Kementerian Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan mengagendakan pemeriksaan tiga saksi pelapor dan dua saksi fakta. Kuasa hukum sempat meminta sedang ditunda jika saksi pelapor kembali mangkir. Namun keberatan ditolak oleh majelis hakim. Sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan selasa 24 Januari 2017. Sidang ke tujuh ini mengagendakan mendengarkan keterangan saksi pelapor yang kemarin berhalangan hadir, yakni Ibnu Baskoro, Imam Sudirman, dan Asroi Saputra. Serta dua saksi fakta yang dihadirkan jaksa penutut umum yaitu Yulihardi, lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu dan Nurholis Majid selaku pegawai tidak tetap di Skominfo Pemprov DKI Jakarta yang berada di lokasi saat Ahok melakukan pidato di Pulau Pramuka. Salah satu saksi fakta lurah Pulau Panggang, Kabupaten Pulau Seribu Yulihardi mengaku tidak terlalu fokus pada saat Basuki Cahayapurnama berpidato terkait kasus dugaan penelistaan agama pada bulan September 2016 lalu. Ia mengaku baru tahu pidato Ahok belakangan menjadi persoalan setelah dirinya menonton televisi. Namun ia menegaskan pasca pidato Ahok sikap warganya terpecah menjadi tiga golongan. Pada sidang kali ini kuasa hukum Ahok menyebut jika saksi pelapor tidak hadir, pihaknya akan meminta sidang ditunda. Namun jika majelis hakim memutuskan sidang tetap dilanjutkan, maka penasihat hukum akan meminta saksi pelapor untuk dihadirkan paksa. Jika dia tidak hadir, tentu kami punya sikap. Sikap kami adalah berdasarkan undang-undang kewakil-kewakil di mana saksi pelapor wajib untuk memberikan keterangan di persidangan. Namun Jaksa, penuntut umum memastikan sidang tetap berlangsung meski ada saksi pelapor yang tidak hadir. Menurut CPU, tidak ada undang-undang yang menyebutkan sidang ditunda jika saksi pelapor mangkir tiga kali sebagai saksi. Seperti dalam sidang terdahulu, pengamanan ketat dari kepolisian dan pengalihan arus lalu lintas diberlakukan. Penutupan arus lalu lintas di jalan RM Harsono tetap dilakukan tujuannya sebagai tempat berkumpulnya masa pro-AHOK maupun kontra-AHOK sehingga proses pengamanan lebih mudah dilakukan. Sementara jumlah personel masih tentatif sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, tim meliputan MNC Media memberitakan. Pemirsa mengawal sidang AHOK menjadi tema dialog kita pada siang hari ini dan kita akan bahasnya bersama narasunan. Sudah hadir, langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Di sini ada Heri Firman Syah, pakar hukum pidana. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Dan seperti yang kita lihat begitu ya untuk sidang kasus dugaan penelisan agama atau penodaan agama bahasa hukumnya. Ini kembali digelar di gedung Kementerian Pertanian. Tapi jika kita lihat, ada tadi sedikit keberatan di awal dari kuasa hukum terdakwa ketika saksi dinyatakan kembali mangkir tapi ditolak oleh hakim yang mulia. Apakah kasus-kasus seperti ini atau yang terjadi seperti yang tadi barusan dilakukan oleh kuasa hukum ini lazim? Ya, pengaturannya dalam kuhab mungkin tidak akan ditemukan secara rigid. Tapi kalau kita bicara tentang hak, itu hak yang diberikan kepada hukum untuk melindungi dalam konteks ini adalah kuasa hukumnya dari terdakwa dalam kasus Pak Ahok ini untuk mengajukan. Jadi sah-sah saja hal itu dilakukan. Namun yang perlu diingat, semua yang memutuskan nanti apapun itu ada di majelis hakim yang mulia. Maka menjadi satu catatan penting bahwa ada keberatan dari pihak kuasa hukumnya mungkin terkait dengan masalah waktu. Kemudian ya dianggap juga mengkebiri atau membonsai hak dari tim kuasa hukum untuk segera menemukan fakta-faktanya. Karena yang akan dikonfrontirkan ini adalah fakta di persidangan. Namun sekali lagi harus dihormati jika itu sudah ditolak, jangan lagi nanti kuasa hukumnya kemudian melakukan hal lain di luar dari konteks yang sudah ditetapkan oleh. Hal lain seperti? Ya saya tidak tahu apakah sekarang lagi zaman membentuk opini di luar persidangan. Nah saya harap menahan diri untuk melakukan itu, maka akan menjadi satu catatan penting bagi tim kuasa hukum Pak Ahok. Untuk ketika mengajukan, itu sudah harus juga sudah mempersiapkan diri dengan langkah hukum yang lain. Tapi tidak dengan mungkin memperkarakan lagi misalnya atau membuat statement yang nanti saya kira akan merusak sistem yang sudah baik dalam konteks sidangnya Pak Ahok kali ini. Baik, tapi jika kita lihat di sidang sebelumnya ketika ternyata saksi yang akan diajukan oleh JPU ini tidak sesuai dengan saksi yang sebelumnya di briefingkan. Ini ternyata dikabulkan oleh hakim untuk menunda sidang, tapi sekarang tidak dikabulkan untuk menunda sidang. Ya, sebenarnya catatan pentingnya adalah menurut saya pribadi terlalu banyak saksi pelapor yang diajukan. Padahal kalau ingin membuktikan, ini kan ingin membuat terang-benderang perkara pidana ini, maka seharusnya yang lebih dikejar baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas keterangan saksinya yaitu saksi faktanya. Sehingga tidak ada lagi celah untuk menyatakan bahwa kasus ini adalah kriminalisasi, politisasi. Jadi menurut Anda tidak perlu begitu ya seluruh saksi pelapor ini dimintai keterangan? Menurut saya tidak terlalu memberikan penyegaran dalam konteks insentif lah katakan, bagi tumbuh kembangnya kasus ini ke depan jika hanya berputar-putar di saksi pelapor saja. Tapi kalau di saksi fakta, maka akan banyak hal yang akan di-counter, baik oleh tim kuasa hukum maupun yang akan digali oleh jaksa maupun hakim sendiri. Karena ini kan ingin merangkai sebuah kejadian, apakah ada katakan memang pernyataan dari Pak Ahok yang kemudian melukai hati umat muslim katakan, itu sudah terakumuri dalam pasal 156A. Tapi ini cukup menarik, Mas Hary ketika Anda katakan ini bertolak belakang sekali dengan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi pelapor ini harus loh memberikan keterangan di persidangan, kita akan bahas setelah lagi. Ya, baik. Pemirsa, speak up, masakan kembali untuk Anda. Terima kasih.